Satu dalam doa, Bapak yang maha pengasih, Bapak yang maha pengumuran. Di malam hari ini kami datang di keluarga Sungai Sumai Seri untuk beribadah, memuji, dan membesarkan namamu. Tuhan, di malam hari ini kami akan dikimpin oleh Bapak Dua Ken, Jeffrey Belabu. Kiranya kuasa rohmu kurus melindungi dia, bungkus dia, dan agar supaya apa yang kami baca dan kami dengar sebentar bisa menyadari pedoman hidup bagi kami. Tuhan, bersama-sama dengan kami dari permulaan pertengahan hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Alam Bapak yang bertakta dalam kerjaan surga, kami naikkan tujuan syukur hari laku di malam hari ini. Kami ada dalam persekutuan ibadah kolom, bersama-sama dengan ibadah pria kembak dan wanita kembak. Kami percaya cinta kasih Tuhan yang menghentarkan kami di tempat ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, kami mengaku di hadapanmu Bapak bahwa kami seringkali berbuat salah dan dosa. Baik sengaja maupun tidak sengaja, kami telah menyakiti hati bersama kami manusia dengan mengeluarkan kata-kata yang menghina atau kata-kata yang tidak menyenangkan, bahkan demi marah lagi. Kami menghakimi saudara-saudara kami menurut pandangan kami. Oleh karena itu, Bapak yang ada dalam surga, kami mohon engkau mengampuni akan segala kesalahan dan dosa kami biar darah Yesus Kristus yang tercura di kayu salib mentahirkan, membersihkan kami dari segala salah dan dosa dan biar kami tetap menjadi anak-anak gembalani. Bapak yang ada dalam surga, dalam ibadah ini juga kami akan membaca dan merenungkan berita firmanmu biarlah engkau memberkati kami semua. Kami boleh berkonsentrasi dalam pembacaan dan pemberitaan firmanmu dan bagi hambamu yang akan menentangkan berita firmanmu, engkau kuasai, rapi dia dengan puasa roh kudusmu sehingga dia berkata-kata hanya seturut gendam. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alam Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih akan firmanmu pada malam hari ini, biarlah firmanmu memberi kekuatan bagi kami dan kami bermohon biarlah roh kudusmu menguasaikanmu sehingga kami boleh mengimplementasikan firman Tuhan pada malam hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Alah Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, kami dalam ibadah persekutuan pada malam hari ini, menaikkan doa syukur kepada mu Bapak. Karena begitu besar kasihmu, malam hari ini kami boleh mendengar berita firmanmu, bahkan pada malam hari ini pun, kami boleh memberikan persembahan. kami bermohon kepadamu Bapak di surga, biarlah engkau memberkati akan persembahan yang telah terkumpul ini, sehingga dapat terkelola dengan baik untuk tugas pekerjaan dan pelayanan. Dalam ibadah ini juga Bapak di surga kami bersyafaat kepada mu. Biarlah bagi jemaatmu yang telah memberikan persembahan ini, engkau memberikan segala berkat anugerah dan rezeki, engkau mengembalikan berlipat-lipat segala upaya apa yang dikerjakan, mata pencarian yang dilaksanakan, Tuhan berikan berhasil, Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Tetapi kami pun berdoa kepada mu Bapak di surga, bagi jemaatmu yang dalam kehidupan yang mereka jalani saat ini, ada mengalami sakit dan penyakit, ada mengalami kegetiran kehidupan, ada mengalami sakit hati, bahkan ada yang mengalami kedukaan, bagi anggota jemaat kami, Bapak Andri Tanah Kota yang kakaknya baru meninggal, yang rencananya juga besok akan berangkat kembali ke Jakarta, kami berdoa kepada mu Bapak di surga, biarlah engkau memberikan penghiburan yang sejati bagi keluarga Tanah Kota Matahulillah, engkau memberikan kekuatan, engkau memberikan kemampuan dalam menjalani akan masa duka cita ini. Bahkan perjalanan mereka yang akan ke Jakarta pun Tuhan sertai, perjalanan mereka dimudahkan, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, sehingga peristiwa duka cita ini dapat dilalui dalam bimbingan, dalam penyataan Tuhan. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan penyakit, Tuhan boleh memberikan kesembuhan, baik dari obat-obat yang digunakan maupun ada perawatan medis. Bapak di surga kami pun berdoa, bersyafat kepada mu. Kalaupun ada saudara-saudara kami yang mengalami sukacita, kebahagiaan, kegembiraan, biar semuanya itu disempurnakan hanya di dalam memuji dan memisahkan nama Tuhan. Kami berdoa kepadamu Bapak di surga, bagi pelayan khusus yang ada di kolom 4, penatua siamas, bahkan penatua wanita pun ibu, Tuhan berkati di dalam melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan. Demikian juga dengan UPK Bipra, Bapak Ibu Pemuda Remaja Anak, dan KPDP yang melaksanakan tugas pekelayanan di Jumat Yudia ini. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk dapat melaksanakan tugas pelayanan ini dengan baik. Terpuji-pujilah namamu Bapak di surga. Kami percaya Bapak yang mahu kuasa melihat akan kedalaman hati kami, bahkan berbagai-bagai keinginan, permohonan, kebutuhan yang ingin kami sampaikan. Tapi kami yakin dan percaya, Tuhan mengetahui, Tuhan tidak membiarkan kami, Tuhan tidak membiarkan kami, tapi Tuhan bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu, pada malam hari ini kami akan mengucapkan doa Bapak kami, doa sempurna secara bersama-sama. Bapak kami yang adalah surga, Ibu Sama-Namu, datanglah kerajaan, jadilah kenapa dihubungi semua di surga, berilah kami pada hari ini, makanan kami yang sempurna, apunikannya yang selamatkan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah berdekat. Jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami dari yang jangan. Karena engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kalian, kita masih tetap beri, mari kita beratkan ke sini. Bapak yang maha kuasa, kami berdoa kepada kadim yang sudah memimpin kami pada malam hari ini, dengan begitu juga. Pembacaan kita merenungkan firman Tuhan, dan memimpin kami pada malam hari ini. Tuhan untuk kadim, Bapak diakil, Jepet dan harus, kerana Tuhan mau bersama-sama dengan dia dalam tugas pelayanan, serta tugas kerja, berserta keluarganya. Mimimimilah Desa Lalu Tuhan, bersama-sama dengan Jemaah Kolom 4. Terima kasih Tuhan, dan jika kau keluarga di tempat ini, menyediakan santapan rohan dan santapan jasman bagi kami. kiranya Tuhan mau berkati, agar makanan dan minuman yang sebentar kami makan dan minum bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah salah dan merosak kami semua. Amin.